Oke kebun saham recap ya hasil dari trading minggu lalu mulai dari DXY kita predisikan turun dan dia berhasil turun ya kalau anda enggak sempat untuk closing maka posisi anda pasti kena BEP ya kemudian untuk EURUSD juga sama sempet dia naik ya jadi anda mesti dapat plus disitu kalau enggak sempet pun anda kena break even point kemudian GBP juga sama ya plus 85 pips kenaikannya sebelum dia dibawa turun koreksi AU Australian US Dollar juga naik sekitar 40-an pips ya kemudian New Zealand juga sama sempet naik sedikit ya 31 pips lalu dibanting turun 60 pips jadi kalau anda sempat bermain di New Zealand USD ini anda kena BEP ya setidaknya BEP atau ada minus sedikit lah ya US Jepang masih belum sesuai dengan prediksi ya kenaikannya juga cukup lambat ini ini berarti dia sewaktu itu masih bisa turun ya kita minus sekitar 100 pips GJ minus sekitar 105 pips US Oil ini naik ya sekitar 78 pips UK Brand juga sama naik sekitar 100 pips XAU ini yang menjadi favorit kita ya kenaikannya kurang lebih 300 pips otomatis silver juga sama ya kenaikannya sekitar 800 pips platinum ini naik sekitar 200 pips ya kemudian US di Kanada ini juga kita prediksikan naik dan dia setidaknya BEP atau anda plus kecil ya sekitar 20 pips kemudian terakhir AUD Jepang ini ya belum sesuai prediksi kita minus sekitar 90 pips oke setelah kita total semuanya adalah kita minggu lalu kita surplus sekitar plus 1450 pips ya terutama gold kenaikannya 300 pips sendiri jadi anda pasti profit disitu dan jangan lupa trading dengan money management yang benar dan semua informasi kita ini merupakan risk disclaimer jadi anda harus tahu bagaimana cara memanajemen cara analisa cara trading cara trading plan yang betul kalau anda belum tahu Anda bisa ikut di pelatihan kami kami siapkan semuanya paket lengkap ya anda bisa memiliki beberapa trading strategis trading plan yang cocok untuk anda oke thank you very much sukses untuk anda semua selamat menikmati thank you very much sukses untuk anda semua hai hai Terima kasih.